Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Hari ini, Pak Guru akan sedikit menjelaskan tentang materi tambahan yang diberikan pada pertemuan hari ini Yaitu tentang mengurutkan pecahan Di materi yang dibagikan oleh Pak Guru di grup kelas, itu membandingkan kedua pecahan Membandingkan kedua pecahan, yaitu ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, atau sama dengan Nah, di sini sama halnya seperti membandingkan pecahan, mengurutkan pecahan, juga melakukan perbandingan yang terbesar dulu atau yang terkecil dulu Nah, di sini misalnya, soalnya mengurutkan pecahan berikut Dari yang terbesar Nah, di sini itu terdapat pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda 4, 6, 2 Nah, jika ada pecahan yang kayak gini Nah, jika seperti ini Itu perbandingan pecahan sangat mudah Tinggal melihat penyebutnya Ketika penyebutnya sudah sama Itu tinggal kita membandingkan pecahan dari yang terbesar Misalnya, itu tinggal melihat pembilangnya aja Jika yang terbesar itu adalah Diurutkan itu Berarti mulai dari 4 4 per 2 Berarti terus 3 per 2 Dan 1 per 2 Itu jika Penyebutnya itu Sama Jika penyebutnya sama Itu tinggal kita Lihat Pembilangnya aja Karena penyebutnya sudah Sama Jika yang terbesar Berarti mulai dari 4 3 1 Seperti itu Ini jika yang penyebutnya sama Nah, ketika kita mengurutkan pecahan-pecahan Yang memiliki penyebut yang berbeda Bagaimana caranya Itu Jika Pada Kelas 4 Untuk mengawali Pembelajaran yang lebih mudah Karena KPK belum diajarkan Atau Mungkin sudah Di kelas 3 Peguru Kurang paham Kita menggunakan cara yang lebih mudah Bagaimana kita Mengurutkan pecahan Jika Penyebutnya itu Berbeda Tentunya kita harus Memenuhi syarat Berpenyebut sama Oleh karena itu Kita harus Menyamakan penyebutnya terlebih dahulu Bagaimana caranya Perhatikan Disini ada penyebut 4 6 2 Oleh karena itu Kita harus menyamakan penyebutnya Dengan Mengalihkan semuanya Sehingga penyebutnya itu Menjadi sama Karena belum diajarkan KPK Kita Bisa Langsung mengalihkan semuanya Oleh karena itu Penyebutnya Pertama penyebut Disamakan Berarti 4 Kali 6 Kali 2 24 Kali 2 48 Nah 48 Yang pertama 3 3 per 4 Itu Kali berapa Yang hasilnya 4 kali berapa Yang hasilnya 48 Berarti 4 kali 12 Jika penyebutnya Itu sama Sama dikali 12 Maka pembilangnya Harus dikali 12 Oleh karena itu 3 kali 12 Ini 36 Ini 48 Ini yang pertama Jadi yang pertama itu 3 per 4 Itu sama dengan 36 per 48 Terus yang kedua 5 per 6 Nah 5 per 6 Disini 6 kali berapa Yang hasilnya 48 48 6 kali berapa Yang hasilnya 48 6 kali 8 Nah diatasnya Juga dikali 8 Berarti 5 kali 8 5 kali 8 40 40 per 48 Terus Yang terakhir 1 per 2 1 per 2 1 per 2 Disini Itu berarti 2 kali berapa Yang hasilnya Itu 48 2 kali 24 4 Nah 1 1 1 kali 24 Harus sama Hasilnya 24 Nah pertanyaannya Itu dari yang terbesar Oleh karena Karena Ini nya udah sama 48 48 48 Berarti yang paling besar Ini yang pertama Terus ini yang kedua Ini yang ketiga Berarti jawabannya itu Yang pertama 5 per 6 Koma Yang kedua itu Yang 3 per 4 Koma Kemudian 1 per 2 Bisa ya Nah sekian Dari pak guru Kenapa pak guru Menjelaskan Materi tambahannya Itu mengurutkan pecahan Sedangkan di Materi yang dibagikan Tidak dijelaskan Karena tugas yang dibagikan oleh pak guru Pada google form Itu Soalnya itu Tentang mengurutkan pecahan Tiga pecahan segaligus Nah Oleh karena itu Pak guru harap Kanak-anak Anak-anak di rumah Bisa memahaminya dengan baik Dan mengejarkan tugas Dengan maksimal Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh